halo assalamualaikum teman-teman balik lagi dengan saya abang jos di channel gebangkidiu di video saya kali ini saya akan share cara memasang atau menginstall plugin autosuggest fungsi autosuggest plugin ini untuk mempercepat kita mengetik di aplikasi termux teman-teman jadi sangat dipermudahkan untuk anda pengguna termux ini sebagai contoh autosuggest ya ini saya contohkan di laptop saya di linux nanti saya akan install di aplikasi termux ini sebagai contoh saja ya teman-teman oke nah ini autosuggest ini plugin autosuggest ini seperti ini teman-teman kalau kita mengetik ya ini sudah ada tulisan seperti ini nah ditulis S saja sudah ada combatnya kalau mau diganti pun sama seperti ini ya nah ini sangat dipermudah teman-teman bisa teman-teman lihat ya misalkan sudah update update upgrade ataupun yang lainnya ini akan tercatat di sini jadi teman-teman tidak perlu tulis manual lagi tinggal teman-teman seperti ini saja sudah ada ya ini bekas atau jejak yang pernah kita tulis di sini oke untuk lanjut ke tutorialnya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan sama video-video saya selanjutnya oke teman-teman silahkan buka aplikasi termux disini saya masih blank ya atau masih fresh karena ini tutorial buat anda pemula ya oke pertama kita install tombol kanan kiri terlebih dahulu ini yang paling penting ya karena untuk autosuggest ini nanti adanya di tombol kanan kiri atas dan bawah oke ini langsung install saja caranya pkg update terlebih dahulu ya dan pkg upgrade kita tunggu sebentar lalu pkg upgrade pkg install python pkg install python jika sudah 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 install lagi gitnya pkg install git lalu kita klon git clone git clone gitboop.com karjok terkei enter saja ini sudah selesai lalu cls terlebih dahulu cd terkei lalu enter lagi lalu python terkei.by jd nah ini sedang proses ya untuk mengaktifkan ini teman-teman tombol kanan kiri nah ini sudah aktif tombol pintasan kanan kirinya lalu kita exit aja terlebih dahulu lalu kita install jsh ya jsh rc kita cek dulu jsh rc seperti ini jsh 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 version nah disini saya belum menginstall ya teman-teman jadi ada kombatnya seperti ini kita install lebih dahulu pkg install jsh Oke lalu enter saja Lalu jika sudah di install, kita install curd PKG install curd seperti ini Enter lagi Install juga nano nya PKG install nano Lalu masukkan script nya Enter lagi Ijinkan Jika tidak muncul di termbox nya, teman-teman bisa Ijinkan melalui setelan aplikasi Untuk penyimpan nya Nah ini kita akan ubah temanya terlebih dahulu Di sini banyak banget temanya Teman-teman pilih saja Salah satunya misalkan 0 Ini otomatis untuk temanya sudah berubah Lalu install Lalu install font nya 13 Kita install Menggunakan ubuntu Font mirip ubuntu Enter lagi Nah ini sudah berubah Nah ini sudah berubah ya Lalu tinggal teman-teman exit lagi saja Lalu buka lagi aplikasi termux Nah di sini sudah Ter install Jsh nya teman-teman Oh my jsh Cara mengetahui nya Ya jelas di sini warnanya sudah berubah Untuk lebih Pasti Caranya seperti ini saja Jsh Version version Nah ini jsh Versi 5.7.1 Oke ini jsh sudah berhasil di install Lalu kita edit File nya nano nano.jsh jsh.rc Nah teman-teman Tinggal Tulis lagi Tulis lagi PRESIDENZ Lalu teman-teman Scroll ke bawah Scroll ke bawah saja Scroll kebawah Cari plugin Nah ini plugin ya Nah teman-teman tulis di bagian plugin ini Nah disini Dikasih tulisan seperti ini teman-teman Nah ini jsh Autosuggest Enter kasih spasi ya Lalu tempel saja disini Nah jadi seperti ini teman-teman Oke Jika sudah simpan Ctrl X Y lalu Enter Nah ini kan masih belum ya teman-teman Tapi ini sudah terpasang Untuk cara pasangnya tulis lagi seperti ini Untuk cara pasangnya ya Ini tulis seperti ini teman-teman Bentar dulu Nah ini Nah Tulis saja search Lalu jshrc Enter Nah plugin kan ini Autosuggest not found Untuk caranya kita install juga Git clone dari Autosuggest nya Tempel disini teman-teman Tempel disini teman-teman Nah ini sudah Sudah tempel Lanjut Kita install Enter Nah ini sudah selesai ya Kita coba Exit Lalu buka termux Sudah Nah teman-teman bisa lihat ya Ini sudah ada Ini bekas tulisan saya yang tadi Kalau mau Misalkan tulis S Mau langsung ke Search Jshrc Tinggal teman-teman Ketik tanda panah Yang kanan Nah Kalau mau diganti Teman-teman Asalkan sudah Menginstall paketnya ya Misalkan Pkg update Ini misalkan ya Oh salah Bentar dulu ini salah Tadi Misalkan Pkg update Misalkan Pkg Update Nah ini kan saya belum Ada ya teman-teman Ini nanti ada Kalau sudah Teman-teman Tulis disini Ini Bekas Atau Sejak saja teman-teman Pkg update Sudah Pkg Upgrade Tinggal teman-teman And Tulis Tanda panah Kanan Pkg Upgrade Nah ini Sudah tersedia Pkg update Pkg upgrade Lalu apalagi Pkg Install Nano Misalkan ya Ini sebagai contoh saja Teman-teman Oke Ini sudah selesai Nanti teman-teman Tinggal Nah Ini sudah ada Nano Ada Update Upgrade Tinggal teman-teman Tulis Disini Kalau mau diganti Ini teman-teman Kalau mau diganti Misalkan Pkg Lalu Tulis seperti ini saja Nah Yang atas ya Nanti otomatis ada Tuh Ya teman-teman Tinggal Teman-teman Install Seperti biasa ya Nanti Jejak Yang pernah teman-teman Tulis disini Pasti ada Ini sangat Berguna Untuk mempercepat Tulisan teman-teman Oke Mungkin itu saja ya Video saya kali ini Kurang lebihnya Mohon maaf Jika teman-teman Suka dengan video ini Jangan lupa Untuk klik like Comment Dan subscribe Bye-bye Bye Bye selamat menikmati